Kepolis Banja Negara AKBP Nona Prisilia Ohai mengatakan, berdasarkan pantauan di lapangan pengerjaan sudah 80 persen. Ia berharap pengerjaan sudah selesai sebelum H-10 hari Raya Lebaran. Nantinya jika masih belum selesai pengerjaannya, ia meminta agar semua alat-alat yang digunakan untuk pelebaran jalan supaya disingkirkan dahulu, sehingga tidak sampai mengganggu pengguna jalan. Jalan yang ada di wilayah Banja Negara memang ada beberapa titik yang sedang dilakukan proses pelebaran dan perbaikan di beberapa titik. Namun pelaksanaannya sampai dengan hari ini kita melihat sudah 80 persen. 80 persen dengan penyelesaian seperti yang saat ini di Desa Kemuruh, jalur yang ada ini sudah selesai pelaksanaannya, makanya alat-alat masih ada di sini. Tetapi untuk di titik yang dibawang dari Rumah Sakit Islam ke sana sedikit, itu pengerjaan dari satu sisi sudah selesai dan diperkirakan H-10 dari pelaksanaan lebaran itu sudah selesai juga pengerjaannya. Sehingga diharapkan masyarakat yang melintas di wilayah Banja Negara ini tidak mengalami kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan mobilnya. Selain itu Kapolres juga mengimbau kepada pengendara untuk lebih waspada, apalagi saat ini kondisi jalan nasional di Banja Negara sudah halus. Sebab biasanya pengendara menjadi terlena jika melintas di jalan yang bagus. Sementara untuk titik yang selama ini rawan kecelakaan adalah di Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Bawang. Namun ia menuturkan akan menempatkan personil di titik-titik tersebut. Dari Banja Negara, Inung Priyan, Satli TV Muartakan.